Udah seminggu sejak Viva 23 rilis di tanggal 1 Oktober kemarin Sebagian dari kita mungkin udah mulai terbiasa dengan gameplay baru di game ini Jadi ini adalah beberapa tim yang bisa jadi rekomendasi untuk anda main Viva 23 Crearmote Oke, jadi di video ini gue bakal ngasih liat lu mungkin 5 tim Yang bisa jadi opsi buat anda memulai save-an Crearmote pertama di Viva 23 Gue kayaknya belum pernah bikin video seperti ini ya Tapi ada beberapa alasan juga kenapa tim-tim ini terus pilih Dan gue tau gue memang belum mulai series Crearmote proper pertama untuk tahun ini Tapi tentu saja itu ada alasannya Dan ini mungkin bisa jadi opsi buat lu Kalau misalnya lu tidak sabar, sudah tidak mau menunggu title update dulu Dan lu langsung mulai sekarang Kita mulai langsung dari tim pertama Dari Premier League Inggris Anda sudah tau, Brighton Oke, jadi ini dia, Brighton Tim pertama, tim yang baru aja Bukan mencet manager sih, cuman ganti manager Karena si Graham Potternya pindah ke Chelsea Jadi ini bisa jadi premis bagus juga buat lu mulai Crearmote ini Lu bikin karakter lu sendiri Dan lu coba buat istilahnya ngisi kekosongan yang ditinggal sama si Graham Potter Untuk nanganin Brighton Dan salah satu alasan terbesarnya sebenarnya karena Brighton di Relive itu bagus banget Bukan hanya sekedar lelucon belaka Saat kita kemarin main MK Dorns Terus Brighton jadi raja terakhirnya dan lain-lain Tapi ya mereka memang ternyata sebagus itu Dan ini di Premier League gitu kan Dan lu tau sendiri di Premier League itu banyak sekali Stadion autentik hampir semuanya Dan nanti juga beberapa stadion yang belum autentik akan ditambahin Terutama buat tim-tim promosinya Di update-an bulan Desember atau Januari biasanya Terus untuk masalah Real Face pun juga meskipun tahun ini gak sebanyak itu si Real Face Lebih banyak di Bundesliga sama di La Liga Tapi dari tahun-tahun sebelumnya ya udah banyak Real Face Dan Brighton tuh salah satu tim yang di update Real Face-nya berapa pemain gitu Jadi untuk squadnya sendiri pun Kalau lu lihat meskipun memang mereka kehilangan beberapa nama pemain Termasuk manajernya Tapi masih ada ini kaptennya si Louis Dong masih ada Terus pemain-main seperti Webster nih Real Face lu bisa manfaatin tarik lantai yang masih muda Terus mereka masih punya ini Pemain ini yang saya tidak usah jelaskan Sebagus apa dia Kemarin udah ditunjukin sendiri di lapangan Dan Bahkan ada pemain Jepang ini Kaoru siapa nih? Kaoru Mitoma Jujur baru tau saya sih Ada beberapa yang juga lagi out on loan Anda bisa lihat nih Mark Leonard masih 20 tahun Alzate masih 23 tahun Pemain Columbia di Standard Liège Terus ini, ini salah satu pemain yang Potensinya super tinggi Moises Kaisedo Masih 20 tahun center mid Dan dia itu Real Face Jadi Alasan-alasan inilah yang bakal membuat mungkin Bisa jadi seru Ketika lu mulai save-an krimot dengan tim ini Terus si Billy Gilmer nih statusnya bukan loan dari Chelsea ya Berarti ini pemain aslinya Iya Mereka beli permanen dong Mungkin biasanya ada beberapa yang Kayak meskipun di Real Life dealnya sebenernya Loan doang Tapi di krimot Entah kenapa Kayak mereka di database-nya tuh jadi permanen gitu loh Enok Mwepu Ya udah lah ya Udah tau kan Sebagus apa pemain-main ini Jadi ini adalah Ini Sarmiento juga main bagus nih Dan dia Real Face Pak Main Ecuador Masih 20 tahun Jadi nama-nama kayak gini Sangat-sangat menarik Ini juga Ini berapa? 17 tahun Real Face Evan Ferguson Enggak bentar Kemarin pas kita ngecek Real Face Kayaknya gak ada nih pemain Wait Gak gue gak tau Mungkin kelewatan sih Cuman ini 17 tahun nih Striker Irlandia Kontraknya 12 bulan Abis Pak Oke Siapa nih? Andi Zekiri Genrekenya tidak buruk sama sekali Terus Aaron Connolly Yang saat ini on loan di Venezia Dia Real Face Dan ini salah satu Real Face yang keren banget Menurut gue sih Masih 22 tahun pula Ya pake jersey Venezia Emang keren sekali sih Terus ada si Dennis Undaf Yang juga baru balik ya Jadi bisa jadi opsi buat lo Ini gue kasih liat budgetnya mungkin ya Budget mereka itu Di awal itu Berapa? 46 juta Jadi ini juga Tantangan sih Karena Ya Sejatinya Brighton bukan tim top Premier League kan Cuman mereka Kedongkras sama Form di Real Life Sama penampilan mereka Yang bener-bener bagus banget Jadi Tantangannya itu Gimana cara lo bisa bikin Brighton sebagus di Real Life Dan Silahkan udah coba sendiri Berikutnya kita geser ke negara lain Yang kedua Adalah Di Bundesliga Jerman Yaitu Borussia Dortmund Menurut gue Bakal seru banget Lo yang suka Real Face Ini Bundesliga dan La Liga Itu adalah destinasi terbaik Tahun ini Di V23 Karena banyak banget Real Face Jadi Untuk Dortmund sendiri Sebenernya bukan cuma karena Real Face-nya gitu loh Karena Mereka punya standar otentik Lo bisa ngerasain Lo main di rumah Di depan Yellow Wall Di Kandang mereka Terus ditambah lagi Fakta bahwa Mereka punya pemain-main muda yang bagus banget Jadi kita Mungkin bisa langsung lihat Ke squad hubnya Dortmund Dimulai dari Keeper tahun mereka sekarang itu Si Kobel kan ya Masih 24 tahun Terus mereka punya Beberapa keeper lain Ini Real Face Si Alessander Mayer Tapi udah 31 tahun ya Terus Ya mereka punya pemain-main yang Sebagian besar Sudah Real Face Dan Sebagian besar yang Dari dulu udah Punya Real Face Juga di update Jadi Experiencenya bakal biada banget Tentu saja Terus Pemain-main mudanya Ini Schroeder Back Baru aja dapet Real Face Saya tau gue Di FIFA 23 Dia masih 22 tahun Terus Niklas Sula juga Masih 26 Masih bisa dimanfaatin Colin Salah tuh Santrek muda Yang potensinya besar sekali Gambar Atau muka Muka jantreknya Tidak jauh beda Mirip Dengan muka aslinya dia Terus Lo punya juga Satu lagi nih Ini dua-duanya Umurnya 18 tahun Pas Santrek nih Jadi kayak udah sorted Untuk 5 musim 6 musim ke depan Centerback Lo tinggal ngembangin mereka aja Terus ada juga Moray Masih 22 tahun Main muda Lo liat nih Semik 18 tahun Sali Oskar 24 tahun Real Face Thorgan Hazard Ya Masih Masih bisa lah ya Meskipun 29 tahun Terus Ini ada Siapa nih Jamie Bino Gittens Baru tau gue 17 tahun Main Inggris loh Dan ya Pemain Inggris Ngomong-ngomong pemain Inggris Ya Jude Bellingham Kalau misalnya lo pake Care mode lain Mungkin susah buat Dibeli dia karena mahal Atau dia gak mau cabut Dari Dortmund Ya di Keren mode sendiri lo Kalau lo pake Dortmund Lo bisa manfaatin dia Kemarin dia kalau saya terakhir Jadi Kapten kan Dan main bagus sekali Mamut Daud Masih 26 tahun Terus ya ada Berang main senior juga Nih Kamara tuh 17 tahun masih pak Ini siapa Goktan Gurpus 19 tahun Julian Brand Salah tuh main yang di update Real Face nya Giovanni Reina Masih 19 tahun Dortmund kan emang terkenal dengan Tim yang Apa ya Suka banget Manfaatin main muda kan Makanya kebanyakan pemain muda Ya Begitu Dapet tawaran dari Dortmund Mereka langsung Sepakat buat gabung Karena mereka tau Mereka akan dapet jam terbang Dan kita gak usah bahas Soal nama-nama Pemain muda yang Akhirnya bersinar Karena dikasih jam terbang Di Dortmund gitu loh Ada yang berhasil Yang gagal Memang sih Setelah pindah dari Dortmund Tapi yang kita Liat beberapa tahun terakhir Memang mereka Salah tuh Tim yang berani banget Kasih jam terbang Kemain muda Dan itu Bukan cuma sekedar Mas jam terbang Tapi bahkan Beneran jadi starter Dan Bikin mereka jadi Bisa perform Bisa menang Dan lain-lain gitu loh Jadi Opsi yang luar biasa Lu liat ini Ansgar Nauf Ini salah satu yang baru Real face-nya Masih 20 tahun Dan dia lagi Out on loan di Entracht Frankfurt Terus ya Mokoko Kita udah sama-sama tau lah ya Siapa dia Sereken muda Dan lain-lain Jadi terus Daniel Malen juga nih Real face-nya baru Masih 23 tahun Bahkan ada Karim Ademi yang sayangnya Belum punya real face Tapi Ini tim yang Cocok banget Buat lu yang suka real face Lu mau tim lu di Krimoto Punya stadion autentik Dan Filosofi lu adalah Suka ngembangin main muda Ini bukan cuma soal Main muda yang ada di Dort punya langsung gitu loh Tapi lu bisa nyari Main muda dari tim-tim lain Dan lu kembangin di tim ini Kalo kita liat budgetnya Tarangan suri budget mereka itu Adalah Di office ya Ini dia 82 juta Jadi Ukurannya Ya ini Saya akan pake Semua Semua manager avatar Saya akan pake Graham Potter Karena dia adalah Guru laraga Dan panutan kita semua Manager terbaik 82 juta itu Memang besar sekali Tapi ya Kalo ngomongin Dortmund Selain Tujuan utamanya adalah Untuk Mematahkan dominasinya Bayern di Bundesliga Tapi juga Kalo misalnya lu Main musim pertama ini Kan langsung main di UCL Dan grup mereka itu Kan yang ada City dan Sevilla Kan jadi Susah banget gitu loh Dortmund adalah tim yang Harusnya ya Kalo diliat dari waktu itu Kan sempet yang final Lawan Bayern Munchen Sudah lama sih Tapi ya Lu mesti bisa Balikin mereka Ke masa-masa itu lagi Jadi Dengan materi main muda Lu ada beberapa pilihan Lu mau jual mereka Atau lu mau tahan mereka Dan pastikan Bisa dongkrak performa Keseluruhan tim Supaya lu bisa Juara UCL Sebelumnya Tapi mungkin juara Bundesliga dulu sih Gue gak tau Lebih usaha mana sih Jujur Karena Bayern udah telah Dominan di Bundesliga Jadi ini adalah Opsi kedua Atau Rekomendasi kedua Dari CJM Kita lanjut ke yang berikutnya Experience anda main Krimot di Italia Di Serie A Akan sedikit berbeda tahun ini Karena mereka akhirnya Punya official broadcast package Pre-matchnya Pertandingan sebelum Sebelum jalan Sudah lu masuk kick off Lu bisa ngeliat itu Ya Authentic Semuanya Juventus adalah salah satu tim Yang Tentu saja sebenernya Tim top kan Tapi yang pertama Mereka baru aja Dapat balik lisensinya Setelah 3 tahun terakhir kemarin Itu punya Monte Calcio Lisensinya dipegang Sama Konami Tahun ini baru balik Gak cuman sekedar lisensi Logo Jersinya balik Tapi Kandang mereka Alien Stadium Juga udah balik ke FIFA Jadi Stadionnya autentic Dan kalo misalnya Lu main Itu Lu akan denger lagu Yang waktu itu kita Jadiin tim songnya Piemonte Calcio Lagu yang pas masuk Kelapangannya itu Para pemain Dan itu Bakal seru banget Bakal Menarik sekali Ditambah lagi Di real life FIFA itu segera anjek banget kan Kalo gak salah Mereka sekarang Di posisi berapa? 6? 7? Di kelas men sementara Serie A Entah kenapa gitu Dengan Materi pemain Yang kalo misalnya kita liat Sebenernya dibilang jelek Itu enggak gitu loh Tapi ya Ada masalah dengan si Allegri mungkin Yang katanya Terlalu monoton Atau gimana Taktiknya Jadi ya Itu bisa jadi Latar belakang yang bagus Untuk lu Ah saya lebih pintar dari Allegri Anda bisa coba langsung Juventus Screen Mode Posisi keeper Mungkin lu butuh cari keeper Karena Ya Chess nih Masih bagus mungkin Untuk sekarang Dengan rating 86 Tapi dia udah 32 tahun Dan Perin Keeper backupnya Juga udah lumayan berumur Gitu kan Terus ini kalo misalnya lu liat Ada siapa nih Giovanni Garovani 19 tahun Keeper Italia Oke Tapi saya gak punya Gambar 2 dimensi Terus ini Stefano Gori 26 Pinso Gori juga udah tua Jadi masalahnya mungkin Di keeper nih Terus kalo misalnya kita liat Pemain-mainnya Memang Kalo misalnya ngomongin Real face sih ya Di seria kan ya Sayangnya tahun ini Masih belum terlalu banyak Gitu loh Cuman Ngeliat jersey Juventus Bisa balik ke FIFA Itu aja udah Gatau kayak Menurut gue Lumayan fresh aja gitu loh Connie The Winter Siapa nih Centerback 20 tahun Bergia Oke Radu Dragus Ini banyak juga mereka ya Pemainnya lagi Dipinjemin keluar Federico Gatti Centerback 24 tahun Ruganya 27 Ini masalah Bonucci dan lainnya Juga lu mesti Urusin pak Bremer ya Centerback baru sih Cuman apakah cukup Gila dengan Bonucci Bremer Doang ini berarti ya Wah ini Centerbacknya ngawur sih Ruganya Bonucci Bremer Ya oke Gatti gak buruk sih Ini Gatti sih Menurut gue main bagus loh Rating 75 24 Pemain Italia punya Pula Pemain lokal Terus ada Quadrado Yang Sudah 34 tahun Dan Nilo 30 tahun Ini kayak tim yang Sesuai nama Julukan timnya Old Lady Ini sudah tua Kebanyakan udah tua Pemain-pemainnya gitu loh Denis Zakaria Statusnya loan Locatelli pun juga sama Paredes Mereka minjem dari Paris Wait Locatelli on loan At Juventus Mereka tuh minjem dari Sassuolo ya Bukan permanent Oke Jadi ini mungkin lo bisa Ada settle by optionnya Oke jadi udah dimasukin disini Lo bayar 50 juta buat Jadiin permanent Locatelli Paredes 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 gak ada Jadi lo mesti approach to buy Jadi bagusnya sih Memang gue gak tau di real life Beneran angkanya segitu Atau enggak ya Terus nih ada Main-main muda Seperti Fabio Miretti Center mid Gak real face Tapi generiknya Mirip tuh Kalau misalnya anda lihat Gak buruk Ini salah tuh generik yang oke Philip Costich Terus ada siapa nih Niccolo Fagioli Main muda 21 tahun Yang generiknya juga Sekali lagi tidak buruk ini Paul Pogba Di real life cederakan Tapi di krimot Untungnya enggak Jadi bisa lo Coba manfaatin lah McKennie masih 23 tahun Terus Arthur lagi di Liverpool Filippo Ranocchia Ini bukan Ranocchia Center back ya Ini generik-gennerik Fasenya gak buruk loh Mereka loh Udah tinggal main Mirip Fagioli sama Ranocchia Gak buruk Niccolo Rovella Agak anyap Gennerik facenya Tapi ini main bagus pak 20 tahun Rating udah 75 Gila Center mid Oke Rabio Terus mereka juga Ada Ihataren Lagi dipinjamin ke Ajax Dia real face Masih pemain muda Lo bisa langsung recall Di musim pertama mungkin Ini right midfielder 23 tahun Sebenernya banyak Main-main muda sih Cuman kebanyakan masih Dipinjamin keluar ya Terus inilah Ini salah tuh pemain yang mungkin Ya kalo misalnya Lo bener-bener semana Kita sama real face Ya ini pemain Lo mainin terus lah Marley Ake Left winger 21 tahun Perancis Real face Kayaknya ini Satu-satunya real face Baru Yang didapetin sama Juventus deh Itu pun juga Gue gak tau beneran Baru diva 23 atau enggak Rating 70 Terus ya lo ada Fedor Kekiesa Dengan update-an real face-nya Matias Sule Red winger 19 tahun Felix Correa Banyak sebenernya Ini kayak real face sih Oke Kayak real face itu pak Generiknya bagus sekali Sebenernya banyak kok Pemain-main mudanya ternyata Kulis FC juga ternyata loan loh Masih ada Marco Piazza Udah dari dulu nih Udah gak muda lagi Tapi sekarang Terus Vlaovic tentu saja Dia juga real face-nya baru Ada Kayo Jorge Kalau gak salah Garing dari dulu ternyata Kayaknya udah punya Gambar dua dimensi ya Soalnya kayak gue pernah lihat Itu gambar Gambar mukanya dia Terus Moisken yang baru saja Di update Dan milik yang lagi Mereka pinjem dari Marseille Moisken itu mereka Pinjem dari Everton Tapi ada Buy option? Enggak Enggak ada buy option Milik ada buy option? Tidak Jadi ya Kalau ke Italia Dan destinasi Juventus Ya lebih ke Ya Juventus Rajanya save ball Italia Harusnya kan Terus ini Lisensinya juga fresh Baru Stadion segala macem Jadi Lebih ke ngebalikin kejayaan Dan mereka udah pasti punya Duitnya besar Pak lihat 182 juta Euro Di musim pertama Jadi ini bisa jadi Opsi anda Mungkin kalau misalnya Lu mau ngerasain Liga Italia Yang akhirnya punya Official broadcast package Gue gak tau untuk yang cupnya Ada Resmi atau enggak Tapi harusnya sih ada Karena mereka Memang lisensinya Partnernya untuk semua gitu loh Gak cuma Liga doang Tapi juga buat cup Jadi ini adalah Rekomendasi ketiga Buat tim Krimo Tana Dengan Juventus Yang baru saja balik Ke FIFA 23 Nah yang keempat Adalah Tim dari La Liga Santander Spanyol Dan ini Menurut gue jujur Salah tuh yang paling menarik Dari Beberapa tim sebelumnya Karena Atletic Bilbao punya Sebuah filosofi Yang mereka cuma mau pakai pemain Berasal dari Basque Daerah Basque Jadi Memang agak susah Untuk di FIFA Untuk lentuin itu Lu mesti cari research Di Google Untuk cari pemain-main Yang memang Kelahiran Atau keturnan Gimana dari daerah tersebut Kebijakan itu Gue gak tau sih Apakah masih mereka pegang Sampai sekarang atau enggak Harusnya sih masih Tapi Gue baru ngecek juga tadi Bahwa di La Liga Atletic Bilbao Atau Atletic Club ini Ternyata ada posisi ketiga sekarang Jadi mereka bagus sekali Dengan idealisme Segila itu yang mereka pegang Di saat tim-tim Club-club lain tuh Ngebeli main dari mana-mana Mereka bisa sebagus itu Yang artinya Ya ini proses yang mereka lewatin Dan mungkin sebenarnya Cara paling gampang Buat Nyelesain Atau Kalo misalnya lu bener-bener Pengen coba nih Bikin Saifan Krimot lu sendiri Yang Kau gak mau beli pemain Dari mana-mana Gue cuman mau manfaatin Seperti di Relive Pemain dari Basque Lu bisa nyari pemain Dari Akademi aja Pemain Akademi Udah pasti lu cari Misalnya Kalo gak salah tuh Perancis tuh juga masuk deh Ada beberapa pemain Perancis Yang juga Keturunan Basque juga gitu Jadi lu mungkin bisa set Nyari bakat Atau Yuta Akademinya Dari Spanyol tentu saja Dan Perancis Dan anggap itu semuanya Basque Jadi lu bener-bener Cuma manfaatin Main Akademi doang Kita liat sekarang Ke budgetnya mereka Jadi Ya 28 juta Ini Mungkin ya Salah tohatornya Karena mereka bukan Tim Premier League Mereka tim Spanyol Sekecil ini gitu loh Jadi maksudnya ini Padahal sebenernya Salah tuh tim top Ya sekarang ya Dirilah salah tuh tim topnya Di La Liga gitu loh Budget super kecil pak Jadi ini juga bisa jadi Tantangan tersendiri Buat lu Gimana caranya nih Gue mesti Nyari pemain Lu mungkin harus upgrade Karena Karena mungkin di FIFA Materi main mereka gak sebagus itu Mereka punya Unai Simon Itu keeper utamanya 83 ratingnya Terus ini ada Under Iru Yang Mukanya sama Inilah Kalau generik begini kan Makanya 23 tahun Ada Alex Padia 18 tahun Ini keeper juga Julen 21 tahun Oke Terus ada beberapa main Yang kayak Si Balenciaga ini Udah 34 tahun Real face sih Yuri Belcice Pemain bagus Tapi juga sudah 32 tahun Ini pemain Muda Liveback Ini gue Martinez 30 tahun 31 Udah dari atas 30 pak Terus ini Peru Nolascoin Ya Rai mungkin Masih bisa start lah ya Masih 27 tahun Masih aman Terus ada Aitor Paredes Centerback 22 tahun Daniel Vivian Ya mereka udah punya Beberapa main Di bawah 25 tahun sih Bisa jadi Pemain masa depan Di beberapa musim ke depan Setelah si pemain-main tuanya Di pada pensiun gitu kan Terus ada Unai-Unais juga Terus tau gue Salah tuh pemain yang lu main bagus Alex Petsa Rideback Terus ada Inigo Leque Ini 29 tahun Uh Kappa tuh 30 tahun ya Di bayangan gue Kappa tuh masih Masih kayak 24-25 Ternyata sudah tua bro DeMarcos gue tau sih Udah tua Iker Munyain Kapten mereka ya 29 tahun Nico Serrano Main muda Tapi lagi Dipinjamin keluar Louis Bilbao Liat namanya aja Sesuai nama klubnya Bilbao Main di Bilbao tuh Itu masih 19 tahun tadi ya Tidak punya gambar Dua dimensi tapi John Morcillo 23 tahun Mikel Vesgen 29 Ini-ini Ini bisa seru sih pak Uh Unai Vansador nih Hah 20 tahun Ride-Tigeru 77 Wow Under Herrera tuh Dipinjem dari Paris ya Jadi ada Saya tau gue tuh Si ini masuk deh Siapa sih Aymeric Laporte ya Maaf ya kalo gue salah Jadi ada beberapa main yang Pemain bagus Yang sebenernya Ada-ada darah baskenya gitu loh Jadi kayak untuk Untuk kalo misalnya Lu mau datengin pemain Dan pegang idealis mereka Di relive Itu bisa masuk gitu loh Sebenernya Itu juga seru tuh Cuman ya Aymeric Laporte Kayaknya lu mau Bayar pake budget segitu Gak bakal masuk sih pak Mahal banget pasti kan Juan Artola Dimana nih Burgos CF Loan Aduh Ares Barang gue Terus ini si Niko Williams ya Ini adeknya Inyaki Masih 19 tahun dia 74 ratingnya Mantap sekali Asier Villa Libre Wah ini pemain Padahal kalo misalnya Real face Breaka masih keren banget pak Sayangnya generic Tapi gak terlalu banyak Real face-nya memang sih Cuman ya Kalo misalnya Lu main pake Bilbao Memang lebih ke Ya itu lah Idealis lah Megang idealis aja Inyaki Williams kan Dia pemain yang sangat-sangat Bagus Jadi kayak lu Udah-udah punya pemain bintang Di depan 28 tahun Oke lah Rating 81 Masih sangat bisa dimanfaatkan Jadi Sebenernya squadnya dibilang Bagus tuh enggak gitu loh Maksudnya standar banget pak Lu liat disini nih Tim manajemen tuh Maksudnya kayak ratingnya juga Yang 80 ke atas Paling cuman berapa ya tuh Gak banyak gitu kan Jadi Dengan budget segitu Dengan Squad yang Lu mesti bersaing sama The likes of Barcelona Real Madrid Di La Liga gitu kan Apalagi ini FIFA Akan lebih susah dimandang diri Live gitu loh Kemungkinan tim-tim top Untuk keplasan tuh Lebih kecil Di game ini Jadi Gimana caranya Lu bisa Dapetin pemain-main Sambil megang idealis Dan Sembari Ningkatin kualitas timnya Itu bisa jadi opsi buat anda Rekomendasi Dan ya Gue udah bilang tadi Ini salah satu Tim yang Menurut gue sendiri Paling menarik sih Lanjut ke Opsi berikutnya Lu 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 Mana bang timnya Kok tidak ada Kok Graham Potter Nah Tim kelima Adalah dari anda Jadi Gue mau minta tolong Anda komen di bawah boleh Kalau misalnya lu punya Rekomendasi Buat penonton yang lain Yang bukan warga-warga mungkin Orang-orang baru atau gimana Lagi nyari tim Dan mungkin mereka Udah pernah pake Empat tim yang barusan gue sebut Karena biasanya pun Kalau misalnya gue Nyari tim Juga pasti gue selalu minta ke lu kan Jadi Komen Tim kelima ada di komen Anda bisa baca komen-komennya Dari warga-warga Anda boleh kasih tunjuk Seperti tadi gue misalnya ya Misalnya Juventus Alasannya adalah karena Lisensi baru Stadion baru Segala macem Terus mereka lagi struggle Di real life Anggap aja alergi Kok alergi? Alegri dipecat Abis itu ya lu ganti Jadi manajer Jadi ada latar belakang Ada ceritanya gitu Ada premisnya Apa sih yang bikin jadi seru Boleh Liat di komen aja Sekalian Untuk jadi Inspirasi saya juga Karena gue belum mulai Series Screen mode proper kan Sebenernya memang Dari kemarin gue udah bilang Bahwa gue masih Yang pertama masih latihan Masih adaptasi sama gameplay Dan lain-lain Karena kalo misalnya Gue masih Awal-awal Udah mulai Screen mode Dan gue belum bisa main Belum terbiasa Belum adaptasi dari V222 Lu juga nontonnya gak enjoy dong Kalo misalnya kalah-kalah mulu Contoh Union Berlin tahun lalu Jadi untuk menghindari itu Gue masih Gue santai-santai dulu aja gitu Gue latihan segala macem Kalo misalnya gue udah mulai Terbiasa Baru kita mulai Ditambah lagi Masih banyak bug Segala macem Dan gue memang mau nunggu Title update pertama Gitu Tapi Gue mikil lagi Kayaknya emang hidup saya Beberapa hari terakhir Semenjak Series MK Donut selesai Agak-agak hampa juga sih Karena udah terbiasa Screen mode itu adalah Konten utama di CJM gitu loh Dan gue terbiasa Setiap hari tuh main Screen mode gitu loh Jadi ketika gue gak Ngerecord Screen mode kan Jadi ada sesuatu yang aneh Ada yang hilang Jadi gue gak tau nih Apakah dalam waktu dekat Gue bakal Yaudah mulai-mulai aja Tapi kayak Maksudnya bukan Mungkin bukan series proper Kayak Eksperimen Tapi bukan eksperimen Kayak kemarin Kayak MU Barcelona Cuma satu-dua video Mungkin gue bisa eksperimen Semusim atau gimana Jadi untuk itu Gue butuh Bantuan Anda Warga-warga Anda lebih pintar dari saya Untuk nyari-nyari tim Dan nyari-nyari premise Latar belakang Kenapa Tim itu Bisa jadi tim yang seru Untuk Anda mainkan Di FIFA 23 Screen mode Jadi Kita ketemu di komen Terima kasih Buat Anda semua sudah nonton Dan sampai jumpa Di konten-konten Cajam berikutnya Bye